Intro Sambut tahun baru Sabtu Muharram 1440 Hijriah, ribuan warga Kabupaten Majalengka ingin menyaksikan karnaval dan pawai obor yang biasa diselenggarakan tiap tahunnya. Bupati Majalengka, Sutrisno disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah membuka karnaval lampion dan pawai obor ditandai dengan penyalahan 4 obor kepada pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara, dan budayawan. Karnaval dan pawai obor dilakukan para aparatur sipil negara dari berbagai instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka, perwakilan dari kecamatan Cigasong dan Panjengkiran, masyarakat, dan pelajar. Berbagai atraksi dan keterampilan dipertunjukkan pada karnaval ini dengan merias lampion dan kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut warga. Namun yang menarik penonton ialah atraksi kuda lumping, debus, dan sulap yang dipertunjukkan grup kesenian dari Desa Loinghapit, Kecamatan Ligum, Kabupaten Majalengka. Pemain sulap memakan kertas sedikit tetapi bisa mengeluarkannya kembali menjadi puluhan meter membuat decak kagum penonton. Hal setupa juga ditunjukkan pemain kuda lumping yang bisa memakan kaca dan silet. Malam ini kan kegiatan pertama utamanya adalah menyambut, menyongsong tahun baru. Di jadilah tahun 1440. Kemudian bertempatan tahun itu masih ada satu agenda. Agenda dalam rangkaiannya peringatan HUT RI ke-73. Di sini dalam malam tasakuran. Kemudian diawali dengan karnaval sebagai wujud terasa syukur dari umat muslim atas masih diberikan kesempatan tetap hidup dan menikmati hidup di tahun 1440 Hijri. Dari Majalengka, Jawa Barat, at Watus Pender, Triberata TV, Salam Triberata. Dari Majalengka, Jawa Barat, atas masih diberikan kesempatan tetap hidup dan menikmati masyarakat.